9.5 Maestro FM How's it the sound So what Maestro Masih di Ladies Talk Barangkan sama Elke Para Ladies Pak Produser Ada Tante Kumala Dan juga Ong Kolos nih Barang-barang sama kita Kita masih Dengar cerita-cerita Dari Tante Kumala Dan juga Ong Kolos Nah ini saatnya ya Udah gemes banget kan Pasti para Ladies ya Ada yang mengganjal nih Pengen tanya Ayo siapa duluan Yang mau tanya Boleh Monggo Aku-aku Ayo siapa duluan Boleh Kalau gini loh Ong Kolos dan Tante Kum Kalau misalkan ya Ada orang yang Orang tua lah misalkan ya Orang Orang yang lebih tua Jangan orang tua banget lah ya Teladannya tuh Kayaknya salah Nah itu gimana tuh Cara Cara Eh bukan gimana cara Haruskah kita tuh kayak Meng-advise mereka Atau Ya memperbaiki Bukan memperbaiki ya Itu lah maksudnya gitu Harus gak sih Dibenerin gitu Harus gak menurut Ong Kolos Tante Kum Kalau Memang orang tuanya salah Kalau kita bisa Memperbaiki Dan menasehati Dengan baik Ya Puji Tuhan Tapi Ada yang memang Gak bisa diperbaiki gitu Karena memang udah Udah bawahnya begitu Udah Udah mendara daging Seperti itu Nah Paling kita bisa Menolong Anak-anaknya Gitu Jadi kalau memang orang tuanya Gak bisa berubah Orang tuanya udah gak bisa Jadi teladan Minimal Anaknya yang kita selamatkan Kita Dorong Beri pengertian Kita support Supaya Anaknya Tidak seperti Orang tuanya Saya pernah punya teman Itu yang orang tuanya Waduh Betul-betul mengerikan Sampai Anak-anaknya itu Enggak Enggak tinggal serumah Anak Orang tuanya Misalnya di Bandung Tapi Anak-anaknya Enggak ada yang Enggak ada yang Mau serumah Sama orang tuanya Sekalipun di Bandung Mereka lebih baik Ngekos Karena kalau mereka Di rumah Itu tiap hari Lihat orang tuanya Dor-dor Betul-betul Sampai ada Lempar-lempar barang Ada kata-kata Kostor Saya tahu Karena saya Pernah main ke rumah Teman saya ini Itu Saya aja kaget Yang orang luar Tiba-tiba Ada toples Lempar Terus tiba-tiba Ada Maki-maki Ngomongnya Kasar Kotor Gitu Cuma saya Kagum sih Itu papanya Yang luar biasa Mengerikan Nah Akhirnya Teman saya Kakak-kakaknya Adeknya Semua ngekos Karena gak tahan Di rumah Cuma Bersyukur Kakak-kakaknya Semua itu Ada di lingkungan Anak-anak Tuhan Iya Dan Luar biasanya Mereka Bisa tumbuh Bahkan Jadi sarjana Jadi majelis Di gereja Cuma satu Malah yang hilang Teman saya ini Dia kepahitan Sama papa mamanya Akhirnya Dia salah gaul Nah ini yang kasihan Lingkungan Dia salah gaul Sama teman-teman Akhirnya Jadi ikut Pola papanya Dia benci Dia marah Sama papanya Tapi gaya hidupnya Jadi ngikutin papanya Nah ini Walaupun akhirnya Di hari tua Dia bertobat Manusianya ga panjang Teman-teman Teman sekolah saya Tapi akhirnya Tapi akhirnya Dia meninggal Papa mama saya Keluarganya bagus Keluarganya bahagia Karena mereka liat Contoh Keladan yang salah Tapi ga ikut Jadi sekian banyak anak Ada satu yang gagal Memang talinya Harus diputusin ya Harus keluar dari lingkungan itu Nah namun Om Paulus Ini kalo di kasusnya saya ya Si anaknya ini pun Sampai Dia kayak Bahkan dia Keuangan yang ga ada pun Gitu ya Dan Kewajibannya Tidak dilakukan Tapi Lebih nge-spoil Ke orang tuanya Tuh Gimana coba Om Paulus Kan jadi kayak Kedepan ke belakang Kena gitu ya Kayak yang Kayak susah gitu ya Kayaknya ya Berarti ya Ya itu Tadi seperti yang saya cerita Teman saya itu Yang kayak gitu Akhirnya Jadi dari sekian Adik kakak Yang gagal Teman saya ini Satu Walaupun kita Teman-teman berusaha Narik Teman-teman berusaha Ngingetin Nasehati Nolongin Tapi tetep Dia punya kepahitan Sama papa mamanya Dan akhirnya Dia contoh Papa mamanya sendiri Nah itu yang Yang pola asu Jadi akhirnya ya Memang Dia gak bisa menerima Keadaan Dan dia Marah dengan kepahitan Tapi dia ngikutin gitu Nah itu yang kasihan Iya Iya Tapi kalau dari ceritanya Om Paulus tadi ya Berarti kita sebagai orang tua Perlu gak sih Om Paulus sama Tante Menyiapkan lah Istilahnya Kalau misalnya kita tahu Wah kayaknya Teladan aku Belum baik nih Kita menyiapkan Lingkungan Yang baik Untuk anak-anak kita Itu sebetulnya perlu Atau enggak Kayak mengawasi juga Lingkungan anak-anak kita nih Bakal bikin Jadi teladan yang baik Enggak sih Buat anak-anak kita Itu perlu gak Sangat perlu Saya Waktu anak saya masih kecil ya Saya tiga Tiga orang anak saya Itu dari Kelas playgroup Sampai SD Lulus Tiap hari Saya ngantar sekolah Jadi Pergaulan mereka Itu saya tahu Teman mereka Itu saya tahu Baru setelah SMP Itu papanya Yang ngantar sekolah Ya Dan ternyata Itu saya Apa Menuai Menuainya dalam hal apa Menuainya dalam hal Sekarang Anak saya Itu juga memperlakukan Anaknya seperti itu Tantar sekolah Jemput sekolah Makanya Kadang orang Kalau Apa Jalan bareng saya Itu dia Banyak yang komen Kamu tuh jalannya cepat banget sih Lah karena saya 12 tahun Itu jalan pagi Itu jalan pagi Dari jalan Bima Ke sekolah Bina Bakti Ya Masuk ke sekolah Itu kan jalannya cepat tuh Karena rumah saya Di jalan Pesantren Anaknya Anak-anak sekolah Itu mepet-mepet Mau Apa Jadi kan Dari tempat parkir Ke kelas itu Jalan Nah Latihan jalan 12 tahun Kebayang itu Latihan jalan Jadi sampai sekarang Sampai kalau jalan cepat Sampai kadang-kadang Sampai kadang-kadang Dikomplek sama suami Kamu tuh Adalah suamimu tuh Di belakang kamu Kamunya nginclik aja Di depan Sampai lupa Kalau bapak suami saya Saliin Papa lo Saliin Bersih beli tali guguk ya Jadi perlu Elke Itu tuh Kita mengarahkan Tau Apa Pergaulan anak-anak kita Sekali lagi tau Memang kalau Sudah bicara tentang Orang yang lebih tua Itu memang Gak gampang sih Untuk memberi Nasehat Ya Untuk ngasih tau Mereka salah Itu orang-orang tua tuh Ngerasa Dirinya tuh Bener gitu loh Walaupun yang dilakukan Salah Hanya kalau teman-teman saya tuh Kadang-kadang seperti itu Dia ngerasa udah bener kok Gitu Padahal kita melihat Dia tuh salah Gitu Memang kita gak bisa ya Maksudnya Merubah seseorang tuh Gak bisa Suami aja gak bisa Apalagi orang lain Apalagi orang tua Apalagi mertua Itu gak bisa Tapi minimalan Dengan keteladanan hidup kita Kita bisa untuk Apa Menjadi contoh buat mereka Hanya sebatas itu sih Kalau untuk Merubah mereka sih Rasanya sih gak mungkin Ya Menasehati Juga mungkin Keluar telinga Masuk telinga kiri Keluar telinga kanan Tapi minimal Kita sendiri Yang harus ngasih contoh Oke Ada pertanyaan selanjutnya Aku Apa-apa Aku mau tanya nih Sama Om Paulus Sama Tante Kum nih ya Kalau Misalkan lagi berantem nih Lagi berantem Terus udah gitu Tapi harus pergi dengan Keluarga Dengan anak Ramean gitu kan Itu gimana tuh Di depan mereka Acting kah Atau Tetap berantem kah Kamu nanti Ngingetin saya Naik kereta api lagi ya Kayaknya Kayaknya kita udah biasa Udah biasa main sandiwara Waktu Natalan Jadi kelihatannya Kalau lagi berantem juga ya Lagi berantem juga Kalau lagi berantem Depan anak-anak Kita ya diem-dieman Kayak baik-baik aja gitu Walaupun Suasananya kita Gak enak Tapi Ya kita ya acting Mau gak mau Seperti kayak 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 gak lagi berantem Oh jadi anak-anak Mau gak tau gitu ya Mereka gak tau Tapi sebenernya Kerasa gitu Bahwa Si bapak-bapak Si bapak-bapak Kayaknya ada apa-apa sih Gitu gitu Oh Jadi selesananya Kerasa dingin Jadi selesananya Kerasa dingin Kan ada kayaknya Gak hangat gitu kan Pasti ada sih Malah kan Kalau misalnya nawarin Makan gitu Gue pasti males Ini mau makan gak Iya kan Males Nah Nah pertanyaannya Gue kembang Aku kembangin ke Gini loh Kan Kenapa Berhubung ada Om Paulus ya Kenapa Om Paulus Tidak mengalah Untuk Melembutkan hatinya Dulu gitu Sebelum pergi Kan jadi Sepuha indah gitu kan Gak ada waktu Gak ada waktu Eh Itu laki-laki Eh yang jawab Laki-laki Laki-laki Gak Gak bagus Tin Aku udah plus pocar ya Masih Gini loh Eh 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 Kalau ngomong yang melembutkan hati Pak Paulus udah ngalah Terus Yang lebih galak itu Malah Tante Kumnya Kalau 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 Om Paulus itu Kalau salah Dia ngaku Minta maaf Gampang Minta maaf Tapi bikin lagi Gitu Cuman Kalau Tante Kum itu Tante Kum udah marah Diem Saya didiemin Udah gak ada yang Dikomong Didiemin Sampai udah pusing Sendiri gitu Saya kadang-kadang marah juga Kamu tuh Kalau mau Jangan Jangan diem terus Gitu kan Jadi dia Tahu Apa yang mesti dikerjakan kan Kadang-kadang Dia udah minta maaf Udah Dia diem aja Terus Oh Berarti Paulus tuh Udah berusaha Gitu Tante Kum Ini Ini cerita ada Ceritanya Ya Jadi waktu Awal Oke 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 Jadi Waktu awal Pernikahan Itu Dia tuh Sangat mudah Minta maaf Kalau misalnya Marah Sorry ya Berusaha melembutkan Hati saya tuh Dengan minta maaf Aduh sorry ya Sorry ya Gitu Saya seringkali Udah luluh ya Tapi dengan Berjalannya waktu Jadi tidak berharga Itu Jadi Minal ID nya tuh Tuh gak Gak setahun sekali Gitu loh Jadi berkali-kali Karena apa Karena dia melakukan Kesalahan yang sama Gitu Kesalahan yang sama Jadi akhirnya Saya mikir Nah hari ini Minta maaf Besok bikin lagi Minta maaf bikin lagi Gitu Dan saya itu Tipe orang itu Yang sebetulnya Gak suka diem Tahu sendiri kan Saya diem Kalau tidur Tapi saya tuh Diem Kalau udah Kalau ibaratnya Sakit kanker tuh Kalau udah stadium lanjut Itu saya diem Gitu Tapi sekalipun Saya diem Saya juga punya Password Apa passwordnya Passwordnya Kata Terserah Jadi Mau Itu paling Tangan Jadi Mau makan dimana Terserah Terserah Mau makan Terserah Mau pergi kemana Terserah Nah itu password saya Nah itu dia Dia gak suka itu Gitu Oh Dia terserahin Gak suka Anak-anak saya Kadang-kadang gak tau Kenapa Karena saya masih ngomong sih Walaupun saya diem-diemannya Diem-diemannya kan Kalau di rumah Saya kan Sekarang anak-anak Udah gak ada semua kan Udah gak ada rumah Nah begitu Anak-anak udah pulang semua Udah Silence is golden Mulai Tapi kalau ada anak-anak Di gereja Temen saya gak ada yang pernah tau Saya berhenti Gak ada Orang masih segereja Duduk barengan Berarti Berarti itu beresnya Itu nungguin Tante kumnya Poli sendiri Gitu Nah Kalau sekarang Itu saya benar-benar Saya harus Apa Heart to heart Tatap muka PTM Pertemuan tatap muka Kalau sekarang Udah Udah lebih tua Sekarang saya yang Balas bendem Jadi kalau Tukeran Sekarang saya yang diem juga Kalau dia diem Biar diem aja Udah diarinin Karena udah Teken kontrak Dia ya Energinya udah abis Pak Paulus Bukannya enak Didiemin Dibanding dibawelin Kalau marah Kan kalau cewek marah Kalau bawel Itu gak bisa berhenti Pak Paulus Kayak saya Kalau tanjokum Ini spesial Kalau dia masih ngomel Berarti dia marahnya Belum besar Belum sampai puncak Kalau dia Udah diem Itu berarti Dia marahnya Sampai puncak Jadi udah Saya diarinin aja Kalau ngomel Mah udah Biasa Kalau dia ngomel Panjang lebar Berarti Pasti bukan apa-apa Biar diarinin aja Tapi kalau dia Udah diem Nah itu berarti Udah sampai di puncak Pak Jadi kamu gitu Kamu Kalau udah sampai puncak Harus diem Jangan ngomel terus Nanti saya belajar Belajar telan Dari Bu nek Nah tapi Tapi ya Perlu gak sih Si pasangan tuh Kayak dikasih tau nih Gue tuh lagi marah Sama lu Gue gak suka Kamu gini Gini Itu tuh Harus dikasih tau Biarin dia tau sendiri Biasanya sih Nanti udah Di akhir kita ngomong Saya gak suka Kamu kayak begini Nanti dia juga ngomong Nah itu Kalau udah sampai disitu Kira di kamar Itu berduap Ganteng Nah disitu baru Aduh argumen Kamu gak suka Saya gini Ini Saya gak suka Kamu gini Ya udah Nah udah Udah itu Selesai Kadang itu Kadang itu Pria itu Di luar Prediksi kita Menurut kita Itu jadi masalah Tapi menurut Pria Gitu aja kok marah Loh gitu loh Betul Apa namanya Itu bedanya Gitu Misalnya nih Contoh ya Contoh yang Gampang Di kantor saya Pernah satu kali Acara Acara 17 Agustus Nah kalau gak salah tuh Nah Saya tuh udah nanya Ini ada dress code gak ya Gak ada Kata dia gitu Ternyata waktu saya datang ke kantor Semua pakai Warna merah putih Nah saya kan jadi malu sendiri Saya gak pake gitu kan Bagi saya tuh Sangat masalah besar gitu loh Saya bilang Kamu nih ya Saya udah tanya Kamu bilang Katanya gak usah Gak usah pakai dress code Gak apa-apa Dia jawab gini Ya gitu aja kok marah Ya kita kan Ownernya mau pakai Batik kek Mau pakai merah Biru kuning Gak apa-apa tuh ya Mereka kan yang bikin acara Nah bagi pria Itu gak apa-apa Tapi bagi wanita Itu sangat apa-apa Gitu loh Setuju 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 Nah berhenti-berhenti sebentar Kenapa bagi pria Tidak masalah Ayo jawab Ayo nih Jawab nih Ya gak masalah sih Karena kan ibaratnya Selama gak mengancam kehidupan Kayaknya gak salah Oh ya Gitu Bener Rompok lo Enggak Sebetulnya gini Kadang-kadang kan Kalau Kalau cowok itu kan Gak terlalu masalah dengan Urusan pakaian Gitu Tapi kalau cewek Ternyata Pakaian tuh Harus matching Harus ini Harus itu Saya belajar dari ibu-ibu lah Walaupun kadang-kadang Bagi saya sih Lo mau pakai kek Lo mau enggak kek Yang penting rapi lah Nah cuman Ternyata bagi cewek Itu masalah Gitu Nah itu Yang saya mesti belajar Kadang-kadang Ya udahlah Ngikutin Saya sering kali Kalau teman tantukum Mau Saya sih udah denger Gak apa-apa lah Kita dateng Gak dateng juga Gak apa-apa Tapi Kita mesti dateng Kalau tantukum bilang Ya udah Jadi memang ada beberapa Hal Dimana kalau cowok itu Isi going Ya udahlah Gak apa-apa Kayak gitu aja Mesti dipusingin Tapi kalau cewek Enggak Itu jadi masalah Ini Jadi ribut Itu memang Perbedaan cowok Sama cewek Kan Cowok itu kan Kayak waffle Mikilnya sekotak-sekotak Kalau cewek kan Kayak benang kusut Jadi Apa aja Dipikinin Sampai kusut Nah itu bedanya Cowok sama cewek Jadi memang Ya sampai Sampai tua aja Ya begitu juga Sama aja Kalau waktu itu Kayak Simple gitu loh Mikilnya tuh Kayak simple aja Gak usah yang ribet-ribet lah Tapi kan kalau waffle Atasnya dikasih Es krim yang pusut itu Enak kan Ya justru itu Kalau cewek itu Udah simple-simple Dikasih topping Jadi root lagi Ya gitu sih Apa kalau Ya entah ya Cuman kayaknya Kalau laki rata-rata gitu Mikilnya kayak Lebih simple Jadi hal-hal yang Apa ya Mungkin kayak Lebih general kali ya Mungkin Mungkin gitu Gak terlalu detail Atau gimana Makanya Kayak hal-hal Kalau misalnya Daman dulu Lagi pacaran Ketika kita gak Nelfon Laki ini ya Lakinya gak nelfon Si pacarnya Atau Gak ngabarin Atau gak apa Itu kayaknya problema banget Padahal kalau laki-laki Ya udah Biasa aja Gitu kan Aku disini Gitu Tapi Ini loh Tapi kita bersyukur Kalau punya suami Itu yang isi going Dibandingkan Punya suami Yang sangat cernat Apa Ngatur Apa Ngatur Aduh kita lebih pusing Ya Bersyukur punya suami Kalau yang isi going Udah gitu aja lah Gak apa-apa Gitu loh Saya Apa Punya kenalannya Itu Punya suami Yang sangat cernat Kemana istrinya pergi Suaminya ikut Kemana Apa namanya Suami Istrinya gak boleh Pergi sama temennya Harus suaminya ikut Pengen tahu Waduh Itu lebih pusing lagi Bersyukur Bersyukur kalau punya suami Yang temen Ya udah gitu aja lah Gak apa-apa Nah gitu Nah nanti Nanti di sesi selanjutnya Kita bahas Gimana caranya Supaya tante kum Menyembuhkan Kedongkolannya Itu ya Mungkin ya Apa yang Apa yang Om Paulus lakukan ya Ki Iya Intinya sih ya Sebetulnya Isi going Masalah gak sih Pada akhirnya ya Mungkin kayak gitu juga Kali ya Pertanyaan Oke Sobat Maestro Kita bakal lanjut lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap di The Ladies Talk Sampai jumpa